Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah siang hari ini bisa bertemu dengan kalian semua kelas sangwat ya hari ini Untuk memulai pembelajaran hari ini Usaga minta kemulai selanjutnya Nailah silahkan ke pindah dulu ya Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Rabbim ilaqir mahirma Walukani akhman Allahumma ala sahla Illah maja'alhamu sahla Wa amurta laja'alulana ilah sirta sahla Allahumma ja'alna min lahzir qur'ani akhallah Allahumma ala Alhamdulillah kita semua sudah berdoa Semoga siang hari ini, meskipun sudah siang petanya Dan agak lembut Kita mau tengokannya Karena usaganya juga sama seperti kalian Jamg kita sudah begini capek, happy wasmu Jadi kita tetap semangat Supaya bisa sampai selesai hari ya Oke, Ustazah, mohon tanya dulu yang tidak hadir, ini dua orang siapa ini? Nah, Ibuah dan Afifah. Nah, setelah itu, Ustazah ingin kalian, mau tanya tentang materi yang sebelumnya? Nah, sebelumnya itu materi yang tetap, atau mari, ya? Persamaan linia. Persamaan linia, persamaan linia satu variabel dan juga pembeda sama linia satu variabel. Apa yang membedakan persamaan linia satu variabel dengan pembeda sama linia satu variabel? Oh, persamaan? Sama linia. Oke, sama dengan, betul lah. Apa pembeda samaan? Pembeda sama linia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu melalui diskusi, tanya jawab, dan mengkaji lembar kerja kelompok, peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan perbandingan segala. Jadi nanti, beratannya, kalian bisa sendiri mengartikan perbandingan segala itu apa. Setelah berdiskusi, ya? Nanti kita ada diskusi dengan teman-teman si kelompok, ya? Kemudian, di perbandingan, melalui diskusi tadi juga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah konteksual. Maksudnya ini masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita nanti diberikan suatu cerita yang di dalam ada kansus atau masalah yang harus diselesaikan, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan cara yang kita nanti selesaikan di kelompok masing-masing. Jadi nanti kita akan membagikan LKPD. LKPD tau gak ya? Tau. LKPD itu lembar kerja peserta didik yang biasanya dibandingkan dalam bentuk laporan-laporan atau lembar kerja, ya? Nah, seperti ini nanti kita akan membagikan kepada kalian. Dan di dalamnya ada nama anggota kelompok, nanti kalian isi saja berdasarkan instruksinya, ya? Jadi ini LKPD. Kemudian, di sini Ustadzah menampilkan gambar. Gambar apa itu? Kalau yang amat pasti tau ya? Yang sebelah kiri atas kelihatan gak? Nah, ini apa? Nah, ini apa? Sedangkan yang setelah sana? Kemeja atau busan panjang. Akuatkan aurangnya jadi ramahnya harus panjang. Bisan itu gak? Raunya berapa itu? Empat. Sedangkan yang baju berapa? Setelah 8. Benar apa 8? Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lihat. 8 gantungan Jadi ada 8 pemeja manjang Dan 4 krom Ini semua Kalau misalnya kita gunakan perbandingan Bisa kita sebut dengan 4 banding 8 Sebetulnya waktu PSD kalian juga sudah belajar Perbandingan sih Tapi perbandingannya dalam Jarak, kecepatan, dan waktu Maksudnya ingat materi SD JKW-JKW Jarak Jarak J, kecepatan, dan waktu W Yang bisa saya ajarin Kemudian ada juga Perbandingan skala Skala ketat 1 banding berapa biasa jadi ketat Itu adalah konsep perbandingan juga Kalau yang ini Perbandingan rok dan baju 4 banding 8 Jadi kalau dikuliskan Bagi apa ya? 4 lagi belakang 4 banding 8an Ini kan banding Ini kan banding Yang dikuliskan 60 Ya biasanya ini Tulis bagi ya Disebut bagi Tapi kalau dalam konteks perbandingan Ini dibaca Banding Jadi Kita lanjutkan banding Bukan tadi banding 4 banding 8an 4 tadi untuk banyak koknya Sedangkan 8 untuk banyak meja Boleh 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 Kalau misalnya kita mau tulis Banyak meja Misalkan 8 8 banding 4 Boleh Jadi Terserah kita Terserah kita yang mau mengucapkan itu Mau yang mana dulu Yang jelas Ada bagian di tengah ini Tidak lagi dibaca bagi Tapi Bagi Ya dalam konteks perbandingan Jadi Kalau ditanya Berapa perbandingan Rok dengan Komedia Nah Berarti 4 banding 8 Karena yang ditanya Roknya dulu Ya Berapa perbandingan Rok dengan Komedia Berarti 4 banding 8 Tapi kalau Bersana balik Berapa kan perbandingan Komedia dan Rok Nah Berarti 8 yang di depan 8 banding 4 Ya Nah Jadi Ini salah satu cara Memuliskan Biar Masih cara memuliskan Selanjutnya Kita akan Lebih Memahami Kembali Materi hari ini Melalui RKPD Jadi Bersana akan Melajikan RKPD-nya Pada kalian Karena Hanya 15 orang Berarti Bersana berbagi 3 aja Bersana berbagi Bersana berbagi Bersana berbagi Dari Pari Cikana Lanjut Sampai Nama Nama aja deh Nama sama nama Panggilan Juga Juga Nama 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 Bagaimana ya presentasinya, susah ya kalau presentasi lainnya. Jadi Ustazah berikan RKPD-nya juga di slide. Ini bisa kalian isi langsung di kolom banyak buku yang terpaksa. Ini berapa? Iya, ini sekejauhnya. Oke, sampai sini dulu. Banyak buku per buku 6 ribu, banyak buku per 3 ribu, banyak buku per 4 ribu, banyak buku per 4 ribu, banyak buku per 5 ribu, 15 ribu. Sama nggak dengannya main? Sama. Sama ya, masih muda sama yang punya. Jadi selalu beda berapa ini? Antara baris 2, baris 3, dan seterusnya. Selalu beda 3 dan 7. Nah sekarang, kalau yang di bawah ini ada pertanyaannya, jika buku yang diberi selagi banyak, selagi yang harus dibayar akan selagi malah atau selagi kurang? Iya, selagi malah. Nah, ini dapatnya pang 5 ribu, bagaimana dengan pang 2 dan 3? Bagaimana sama? Sama. Ya, kalau saudara tadi berlirik, bicara sama ya. Tapi kalau saudara nggak berlirik, bisa nggak tadi? Pasti bisa. Karena kan 15 kali 6 aja berapa sih? 15 kali 6? 90. Kemudian ada 0 yang 3 berarti 90 ribu ya. Dibagi 2, berarti 40 ribu. Jadi kita bisa langsung mencari harga buku yang jumlahnya banyak dengan jala ini. Nanti kalau misalnya ditanya harga 100 buku berapa, ya kita bisa juga panggilan. Tinggal dibandingkan dengan banyak buku yang sudah diketahui. Sudah ya untuk kelompok 1. Nah, untuk simpulannya itu setelah-setelah kita bisa bahas bersama-sama. Jadi, saudara kita untuk kelompok yang lain bisa melihat apakah sama dengan punya teman yang di depan. Sama? Sama karena sudah ada kekutuan di atasnya ya. Jadi tinggal diikuti saja sampai akhir. Dan sampai kalah insya Allah semuanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kanan juga kelompok 1. Sama-sama membaca doa setelah belajar kepada siapa? Sama-sama membaca doa setelah belajar kepada siapa? Sama-sama membaca doa setelah belajar kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!